Intro Menjelang hari besar keagamaan, tim pengendalian inflasi daerah-daerah istimewa Yogyakarta atau TPID-DIY memastikan pasokan kebutuhan pokok tercukupi hingga setelah hari raya nanti. Hal tersebut dijelaskan oleh penjabat sekda DIY Wiyo Santosa dalam konferensi pers terkait hasil pemantauan pangan DIY bahwa Yogyakarta menjadi salah satu tujuan mudik dan wisata di tiap tahunnya. Sehingga stok kebutuhan pangan di DIY harus disiapkan secara matang agar 5 juta orang yang diprediksi akan datang ke Yogyakarta mampu tercukupi kebutuhan pangannya. Terdapat salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan stok pangan yakni dengan menerapkan prinsip 4K yang terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokat, kelanjaran distribusi, dan komunikasi yang efektif yang mampu menjadi langkah antisipasi dan solusi atas inflasi. Di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi salah satu destinasi yang menjadi tujuan dari arus mudik ini. Dengan adanya kita menjadi tujuan ini, tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat yang datang ke Yogyakarta ini masih juga akan meningkatkan permintaan dan nyaman-nyaman pokok. Sebelumnya, Pemda DIY juga telah melakukan monitoring stok pangan di mana ditemui belum terjadi kenaikan harga yang terlalu signifikan. PLH Asisten Perekonomian dan Pembangunan Set Prof DIY, Yuna Pancawati pun memastikan pemantauan harga akan berlangsung secara konsisten baik di tingkat pedagang maupun distributor. Sebelumnya juga telah dilakukan antisipasi guna menekan harga pangan yakni dengan adanya operasi pasar, pasar murah, hingga gelar pangan murah yang secara masif dilakukan hingga ke tingkat kelurahan. Beberapa komoditas terjadi sedikit kenaikan harga di pasaran namun tidak signifikan. Kemudian perbedaan harga tipis antar wilayah dari kabupaten kota, dan volume permintaan masih stabil pada tingkat distributor. Hal yang perlu diperhatikan mungkin adalah pada tingkat distributor dan komoditas untuk distributor komoditas relatif aman dan stabil karena pasokan aman dan lancar sehingga harga pun relatif stabil dan ada penurunan pada komoditas tertentu seperti tepung tadi. dan menggol kita bersama-sama mengawal hingga ke tingkat pedagang pengecer supaya tidak terjadi kenangkaan atau kenaikan harga yang tinggi. Namun secara garis besar ini pasokan komoditas ini aman jika mengutamakan kebutuhan. Sementara itu perwakilan Perum Bulog D.I.E. juga melaksanakan pengadaan beras guna memastikan ketersediaan selama Ramadan maupun Lebaran nantinya. Dalam hal ini Perum Bulog D.I.E. juga telah menyerap sekitar 2.322 ton beras untuk Yogyakarta. Selain beras, ketersediaan gula pasir di Bulog D.I.E. saat ini juga telah mencapai 1.751 ton, sedangkan untuk minyak kita saat ini ketersediaannya sebanyak 164 ton. Di Bulog telah menyerap sampai hari ini sekitar 12.960 ton. Untuk Kambil, kita seluruh Jogja ini 2.322 ton. Kami di Bulog memang ada bu, wilayah yang lain, seperti Banyumas dan Keduh. Tapi khusus untuk Jogja kami teras-ras 2.322 ton. Dengan penyerapan harian, kami bisa mencapai untuk Jogja mungkin sekitar 200 ton per hari. Nah ini untuk memupuk stok beras dalam mengantisipasi tadi mengenai kemungkinan libur panjang nih Pak ya. Jadi banyak permintaan dari luar daerah atau yang dari daerah tak keluar juga. Sementara untuk komoditas minyak goreng, telur dan daging, jumlahnya juga dipastikan aman dan tidak mengalami kenaikan harga yang terlalu signifikan. Ada pun terkait prediksi meningkatnya pergerakan mudik secara nasional, Pemda Diyye juga memastikan ketersediaan pasokan BBM dan LPG aman menjelang libur lebaran nanti.